Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sekalian kita dulu apakah suara dan gambar saya cukup jelas bagi anda semua Sampai saya sapa yang sudah masuk, Pak Refa, Bu Afan Yusra atau Pak Afan Yusra ini Bu Nilam, Pak Rudiono, Waalaikumsalam, Warahmatullahi wabarakatuh Bu Nadia, Waalaikumsalam, Warahmatullahi wabarakatuh Saya cek lagi kawan-kawan apakah gambar saya dan suara saya sudah cukup jelas bagi Bapak Ibu sekalian sebelum saya lanjutkan Cek Adakah yang terkenan untuk menjawab Apakah gambaran suara saya cukup jelas Bapak Ibu Sip, baik, terima kasih Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita berdoa dulu Semoga pertemuan kita hari ini benar-benar diberkahi sama Allah Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Al-Fatiha Al-Fatiha A'udhu billah min ash-shahidun wa raji Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billah min ash-shahidun wa raji Al-Fatiha 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 Nanti Anda akan ketemu jawabannya bahwa itu semua untuk mengatasi wabah global, depresi, dan keterasan pada anak dan remaja. Bapak-Ibu, setahun yang lalu bulan Juni saya mengikuti sebuah acara di International Positive Psychology Association. Mereka sudah mengadakan kongres dunia yang ke-6 untuk psikologi kebahagiaan di Melbourne waktu itu. Nah, saya ketemu seorang pembicara, seorang profesor psikologi di New York University yang terus terang membuat saya agak shock. Jadi, beliau di sebuah konferensi tentang psikologi kebahagiaan, beliau menyampaikan fakta-fakta yang bikin orang jadi tidak bahagia. Jadi, beliau minta izin bahwa mengupdate hasil penelitian beliau bahwa angka bunuh diri tertinggi dalam 40 tahun terakhir tahun 2015 pada waktu itu, pada waktu penelitiannya itu, terjadi pada remaja. Jadi, ini tahun 2015 itu terjadi bunuh diri yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir, terutama pada remaja putri. Beliau menyampaikan, itu terjadi pada remaja putri di usia 10-14 tahun, terutama yang paling banyak. Itu ada statistiknya, meningkat 151 persen dari tahun 2001 ke 2010. Kenapa? Kata beliau, karena ini terjadi karena media sosial telah menjadi sebuah kebiasaan anak-anak remaja. Jadi, dimulai tahun 2009 ketika Facebook bikin features like and unlike. Dan ketika itu, media sosial sudah ada di HP-nya anak-anak kita. Ini ada ilustrasi ya, Pak Ibu. Ketika anak-anak remaja itu upload, di Instagram dia ada gambarnya. Nanti akan ada banyak komentar, oh my God, so beautiful. You are so awesome, gitu. Ada banyak komentar positif, tiba-tiba, saya ngomong negatif, satu aja. Can you make your kids bigger, gitu? Jadi, dibully dikit gitu, itu bisa bikin remaja yang nangis. Dan beberapa yang merasa sangat sakit hati, bahkan beberapa yang berguruh diri gara-gara itu. Jadi, situasinya sangat serius sebenarnya. Bahkan, seorang wartawan investigasi di Inggris, beliau mengatakan, bukan hanya pada anak-anak itu. Jalan depresi dan kecemasan meningkat drastis, bahkan nampu diri. Tapi juga pada orang dewasa. Dia katakan bahwa di Amerika, itu 20% orang dewasanya terjangkit wabah global, yaitu depresi dan kecemasan. 20% warga Amerika, itu artinya 70 juta orang. Dan itu 10 kali lipat lebih tinggi dibanding yang tertular COVID-19 di Amerika. Padahal COVID-19 di Amerika itu sangat tinggi, 7 juta orang yang kenal. Indonesia berapa? 300 ribu, sekitar 1 ribuan. Dengan jumlah penduduk yang, ya beda, tapi nggak jauh-jauh beda. Itu Amerika 7 juta yang kenal. Tapi 7 juta itu masih 2%. Cuma 2%. Sementara depresi dan kecemasan, itu mencapai 20% atau 10 kali lipatnya. Kenapa ini terjadi? Dia katakan karena kita ini telah lost connection. Telah mengalami putus hubungan. Putus hubungan pada apa? Dia sebut ada 9 macam lost connection. Satu sejarahnya adalah kita ini semakin banyak hiburan, semakin terhubung secara media sosial, tapi nyatanya kita semakin bersebihan, kita semakin lost connection dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Terakhir beberapa minggu yang lalu, saya nonton film di Netflix, judulnya The Social Media. Sosial dilema, sosial dilema, dilema sosial. Kenapa? Intinya disitu dikatakan bahwa kita mengalami dilema besar dalam masyarakat saat ini. Kenapa? Karena makin populernya media sosial. Tapi semakin itu membuat kita jadi downgrading. Jadi sebagai manusia itu mengalami downgrade. pendurungan drastis. Facebook itu apa ya, Bu? Pemakainya 2 miliar orang. 2 miliar orang, bayangin. Itu 2 per 7-nya penduduk manusia. Penduduk bumi, ya. Penduduk bumi 2 per 7-nya itu penduduk Facebook. Negara terbesar di dunia, ya. Cina aja 1,4 miliar. Ya, tapi 2 miliar Facebook. Dan itu apa-apa mempengaruhi kehidupan kita secara drastis. Apa pengaruhnya? Disimpulkan di film itu, di mana dia mawancarai para ahli, bahwa sosial media, games, atau aplikasi-aplikasi di HP kita ini, didesain untuk membuat kita kecanduan. Jadi ada ratusan doktor di Zilden Valley, tempat perusahaan teknologi itu yang sedang berpikir keras bagaimana aplikasi yang mereka bikin itu bikin Anda kecanduan. Bikin Anda sangat lama. Jadi Instagram itu ada ada belasan kali doktor di bidang psikologi untuk membuat bagaimana orang itu kalau sudah masuk Instagram, tidak keluar-keluar itu. Facebook juga begitu. Kudul juga begitu. Dan yang lain-lain. Termusahaan game yang utama. Ini disebut dengan attention economy. Jadi sebuah ekonomi yang dibangun berdasarkan berapa lama Anda pegang HP Anda, berapa lama Anda buka aplikasi Anda. Semakin lama di situ, maka harga aplikasi itu makin mahal. Karena iklannya akan semakin banyak. Attention economy. Jadi kalau Anda lihatnya gratis, ya Anda lah produk-produknya dia. Kenapa? Karena semakin lama lihat di situ, semakin gede pendapatan dia dari ikan. dan yang saya sebutkan ini adalah orang-orang yang dulunya mantan aktivis atau orang-orang utama yang membuat desain seperti itu. Desain sebuah aplikasi yang bikin kita kecantuman. Tapi lama-lama orang-orang ini tobat begitu ya. Terus keluar dari perusahaannya. Ada dari YouTube, ada dari Firefox, ada dari Google. Mereka ini keluar. Kenapa? Karena mereka sadar. Apa yang mereka bikin itu telah membuat puluhan ratusan juta, bahkan miliar manusia jadi kecantuan sama aplikasi mereka. Entah itu Google, entah itu Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dia bilang bahwa apa yang kami desain ini telah membuat perilaku manusia jadi terjongkir balikan. The floor of human behavior. Jadi kayak menjongkir balikan perilaku kita. Dan mereka merasa bersalah untuk itu. Salah satunya, ini Azhar Askin dari Firefox dan Mozilla. Dan ini saingannya Internet Explorer atau Safari. Ini closer, Firefox ini. Lalu ada lagi yang toko utamanya. Toko utamanya namanya Tristan Harris. Tristan Harris ini dulu kerja kurusan Stanford, S1 sama S2-nya. Lalu kerja di Google. Di mana tugas utamanya dia adalah mendesain bagaimana orang yang kecantuan sama portanya Google. Tapi kalau sudah masuk ke Google, itu jadi bikin di situ terus. YouTube. Sudah masuk YouTube, tidak keluar-keluar. Karena akan mempunyai. YouTube kan portanya Google. Dan dia bilang, tidak hanya itu. Tidak hanya bikin orang kecanduan. Tapi juga portanya itu telah bikin kita, terutama anak-anak kita, itu kemakan oleh fake news. Atau hoax. Dan dia bilang, hoax itu menyebar enam kali lebih cepat dibanding berita yang benar. Kenapa? Karena lebih menarik, lebih bombastis, lebih merangsang emosi kita. Sementara kalau berita yang benar, itu biasa saja. Tapi kalau berita bohong, biasanya itu akan memicu emosi kita. Kita akan berorong untuk menyebaruaskan dengan enam kali lebih cepat. Ada lagi yang dari YouTube ini, dia bilang, itu meningkatkan polarisasi di masyarakat. Kenapa? Disebut dengan Eco Chamber Effect. Dimana kita ini didesain, begitu Anda lihat apa namanya, rekomendasinya Facebook atau YouTube atau Instagram. Semakin dibikin fanatik dengan apa yang Anda yakini. Karena Anda akan dikumpulkan dengan orang-orang kejenis, akan dikasih berita-berita yang mengkonfirmasi apa yang Anda yakini. Jadi kalau Anda sudah memilih Presiden A, Presiden Trump misalnya di Amerika atau di Indonesia. Indonesia waktu itu ada Gilbert juga. Anda sudah memilih Trump, nanti Anda akan dikasih semua berita yang mendukung keyakinan Anda itu bahwa memang Trump itu bagus. Karena memang musuhnya itu jelek. Bahkan musuhnya itu jahat. Menjijikan. Itu basingan. Anda akan dikumpulkan dengan orang-orang yang semacam Anda. Sementara kalau Anda memilih lawannya Trump misalnya siapa waktu itu Hillary gitu, maka Anda akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mengkonfirmasi keyakinan Anda itu. Jadi makin lama orang itu makin kerah, makin ekstrim dengan keyakinan dia, dengan pendapat dia. Terjadi yang namanya polarisasi. intinya, Jason Harris menyimpulkan bahwa ini checkmate on humanity. Sementara di skak mati untuk manusiaan. Apa, bahaya yang telah kita lahirkan ini telah menjadi monster yang kemudian membuat manusia jadi miliaran orang jadi mengalami disebut dengan tujuh hantu medsos. ya, saya sebut biar gak terlalu ekstrim tujuh dampak media sosial. Yang itu kesimpulannya adalah bikin human downgrading, menjadikan manusia yang mengalami downgrade. Laptop di-upgrade, HP-nya tiap-nya di-upgrade, tapi kemanusiaan kita di-downgrade cara-cara ini. Apa tujuh dampak media sosial yang bikin kita jadi downgrading sebagai manusia? Dia sebut ada tujuh yang pertama bikin kita kecanduan. Jadi, addiction. Kenapa begitu? Ya, memang dibikin gitu, ada namanya gamification, itu teknik untuk bikin orang jadi kecanduan dengan game atau aplikasi. Yang kedua, distraction. Kita jadi terdistraksi. Anda, sering gak Anda lagi kerja di di proyek Anda atau nulis tiba-tiba Anda jadi lihat YouTube, Anda jadi browsing akhirnya satu jam diba-tiba gak rasa Anda browsing YouTube. Atau Anda browsing Facebook atau browsing Instagram tiba-tiba sudah berlalu setengah jam saja. Jadi, Anda jadi terdistraksi dari apa yang Anda sedang lakukan, hal penting yang Anda lakukan. Yang ketiga, anehnya, ini membuat kita jadi terisolasi. Jadi, ada penelitian oleh Prof. Jolantun Hai tadi itu bahwa semakin orang itu aktif di media sosial, dia semakin merasa terisolasi dari dunia luar. Aneh kan, lalu ya? Jadi, semakin dia punya banyak waktu di media sosial, dia semakin merasa kesepian. Itu sudah sangat populer penelitiannya. Akhirnya, University of Pennsylvania ngasih-ngasih resep, kalau Anda tidak ingin jadi semakin kesepian atau depresi atau cemas atau isolation ini, atasi penggunaan media sosial, iya, fat source, maksimal 10 menit. Jadi, Facebook 10 menit, Instagram 10 menit, Youtube 10 menit, Anda punya berapa filter 10 menit, maksimal 10 menit. lebih dari itu Anda akan terserap ke situ. jadi kecanduan, terdistraksi, terisolasi. Yang keempat, sudah saya sebutkan tadi, polarisasi. Orang semakin dikelompokkan dengan yang setipe dengan dia, hasilnya makin lama makin keras dengan pendapatnya. Kenapa ya? Karena kumpul dengan orang sejenis. Tidak pernah silatuh rahim gagasan dengan orang yang berbeda pendapat. Dan itu bisa sangat berbahaya buat masyarakat. Dan dia bilang, terus efek jangka pandangnya apa? Dia bilang, civil war, perang saudara. Jadi, ini memang bisa sangat gawat. Yang kelima namanya social comparison. Kita jadi sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi, ada seorang kawan apa ya, Bu, berantem sama pasangannya gara-gara pasangannya itu lihat kok kondisi teman-teman sealum sealum teman-teman dia yang sedang riuni itu jauh lebih baik di media sosial mereka dibanding kondisi dia. Akhirnya dia jadi sangat marah dengan pasangan dia. Kenapa kok seperti ini? Sebenarnya teman-teman kuning sangat baik kondisinya. Namanya social comparison is one of predictors of suicide. Jadi, suka banding-bandingkan rasa sosial itu salah satu penyebab utama penghubung diri. jadi, pokoknya bahaya lah social comparison itu. Saya bisa ngomong panjang lebar tentang ini. Jauh Seben Kowe bilang don't compare just don't. It's really dangerous. Masalahnya kita suka bandingkan diri kita dengan teman kita di Facebook. Padahal ketika orang update status di Facebook atau penggambar di Instagram itu dia pasang kondisi ideal dia. Ketika dia sedang cantik-cantiknya, ketika dia sedang jalan-jalan ke luar negeri, ketika dia sedang beli barang baru. Apakah kayak begitu terus tiap hari? Sebenarnya enggak. Sebenarnya di Bali itu dia punya masalah sendiri. Struggle juga dengan hidupnya. Yang mungkin enggak dilihatkan di Facebook di Instagram. Sementara Anda membandingkan kelemahan Anda dengan kelebihan orang yang di Instagram atau Facebook itu. Anda sedang membandingkan saat-saat terburuk hidup Anda dengan saat-saat terbaik hidup mereka. Padahal kan nyatanya mereka juga punya saat-saat hidupnya buruk gitu. Tapi kan enggak di upload di Instagram. Ya. Itulah bahayanya apa ya? Kalau kita juga hanya social comparison di media sosial. Yang ke-6 tadi sudah sangat celas berita bohong menyebar sangat tepat di media sosial. Dan yang fake news ya. Yang ketujuh adalah fake image. Jadi kita memproduksi kesan palsu tentang diri kita. Jadi kita ya itulah kita pandang image kita yang terbaik di media sosial padahal keseharian kita enggak sebaik gitu. Akhirnya menemukan kesan palsu seakan-akan kita ini hebat cantik ayah nyaman terus hidupnya keluarganya ideal terus. Mungkin ada foto ketika anda selanjutkan dengan keluarga. Akan-akan mengesankan kita ini kondisinya sakinah selamanya. Masalah kan di luar momen-momen itu mungkin juga kadang-kadang berantem kadang-kadang tidak harmonis. Jadi timbil fake image. dan parahnya teman kita bandingkan kondisi keluarga manusia dengan kondisi keluarga kita ketika kita sedang foto-foto enak ya teman saya ini keluarganya ideal lagi jalan-jalan kemana mati keluarganya oke sementara keluarga saya bermasalah pasal ternyatanya enggak juga mbak ibu. Dia hanya foto ketika sedang dalam kondisi keluarganya ideal. Sehari-hari yang sama jam ini dengan kita. inilah tujuh dampak medsos yang itu bikin kita jadi downgrading sebagai umat manusia. Kesimpulannya mbak ibu di keynote speaker di acara di Melbourne itu di acara positive psychology itu presiden mantan presiden asosiasi psikolog Amerika Prof. Martin Strickman sekaligus juga bapak psikologi kebahagiaan yang melahirkan psikologi kebahagiaan ini mengatakan bahwa sekian puluh penelitian membutuhkan bahwa kita ini dalam segala bidang sedang maju besar. Dalam teknologi maju besar. Dalam kesehatan maju besar. Dan dalam hal kesehatan masyarakat maju besar. Tapi kita sedang dalam kondisi merocot drastis dalam hal kesehatan mental. dari satu-satunya bidang di mana umat manusia peradaban mentalis dan turun drastis adalah dalam hal kesehatan mental. Justru di tengah makin banyaknya hiburan. Kita semakin banyak hiburan tapi semakin banyak depresi. Semakin sering terhubung di mana sosial semakin bahasa kesepian. So Bapak Ibu kesimpulannya dengan kondisi seperti itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menangkal wabah global depression dan kecemasan ini. Nah saya akan sampaikan tiga hal Bapak Ibu tiga hal saja yang insya Allah kalau Anda lakukan ini akan membuat dapat besar dalam hidup Anda untuk keluarga Anda terutama untuk anak-anak Anda terutama. yang pertama jauhin hubungan yang kuat dan menyenangkan dengan anak-anak kita. Jangan sampai kita lost connection hati-hati. Lost connection bikin rumah tangga berantakan saya Alhamdulillah akhir-akhir ini makin dekat sama anak-anak saya jadi karena beberapa teman saya beberapa orang malah semakin menjauh dari keluarganya justru ketika lockdown jadi malah makin sering berantem malah makin sering salah paham karena makin bosan satu sama lain saya Alhamdulillah makin lama makin dekat dengan anak-anak kenapa saya sadar Bapak Ibu salah satu yang bisa menyelamatkan wabak global dari wabak global depresi kedemasan ini adalah kalau kita hubungan kita sangat dekat satu sama lain saya kasih hasil penelitian lain Bapak Ibu yaitu dari John Goodman saya beberapa tahun yang lalu mengikuti sebuah training di Florida di Amerika di mana trainingnya adalah salah satu pakar paling dihormati di bidang marriage and relationship namanya John Goodman dan istrinya John Goodman beliau hari telah meneliti 3.000 pasangan selama 33 tahun di laboratorium cinta dia Love Lab dia di University of Washington di Seattle dan beliau bilang saya telah meneliti 3.000 pasangan selama 30 tahun beberapa pasangan saya telah meneliti dari pengantin baru sampai menikah selama 30 tahun dan saya menemukan fenomena yang sangat ganjil apa itu ada orang pas suami istri yang dia itu sepertinya baik-baik saja pernikahannya bahkan di masyarakat dia dikenal sebagai pasangan ideal sering tampil berdua saat acara-acara tiba-tiba mereka ini tercerai pada tahun ke-16 sampai tahun ke-22 pernikahan mereka aneh kan sampai 15 tahun tidak ada masalah kayaknya tiba-tiba tahun ke-16 antara tahun ke-22 tiba-tiba mereka bercerai lu ada apa ini akhirnya beliau teliti dia gali data-datanya itu ada ribuan aset rekaman dengan 3.000 pasangan itu dan beliau menunggu penyebab utamanya adalah dia sebut dengan emotional disconnection jadi lupanya pasangan-pasangan yang tiba-tiba bercerai tahun ke-16 ini mereka sudah sejak lama mengalami putus hubungan emosi dengan pasangannya jadi mereka masih makan bersama masih tidur bareng makan masih berhubungan tapi entah bagaimana kedekatan emosi mereka itu sedikit-sedikit tergedokong sampai akhir terakumulasi gak kuat lagi tahun ke-16 mereka bercerai kenapa menunggu 16 tahun biasanya gak betahnya itu sudah sejak 9 tahun 7-9 tahun sejak mereka lost connection itu tapi mereka gak memutuskan bercerai biasanya menunggu anak-anak besar menunggu anak-anak sudah cukup gede untuk mereka bisa disah jadi hati-hati apa lost connection ini bisa bahaya baik untuk pernikahan maupun untuk parenting so tips pertama adalah jajahi hubungan yang kuat dan menyenangkan anak-anak anda jajah juga dengan istri dan suami atau suami anda yang kedua ini resep dari Jonathan Haid dia bilang jangan terlalu memproteksi anak jangan menjadi helikopter parent itu ada kalah helikopter parent di mana anak-anak baru tutup dikit masuk helikopter itu harus ngirim apa yang dia butuhkan seakan-akan anak itu gak boleh mengkurangkan apapun di depan kita atau mengalami hal negatif apapun kita jadi kayak orang tua yang naik helikopter yang belum ada apapun sekecil apapun kita langsung usah membantu anak kita anak itu berbahaya ini sampai ada gambarnya ini ada tadi dibungkus sebagai bubble wrap sayang takutnya orang tua kalau anaknya terbentur atau terluka ini gak boleh kenapa ini ada alasannya boleh contohkan begini zaman dulu ini tempat bermainnya ini memang berbahaya tempat bermain zaman dulu sangat berbahaya karena terlalu tinggi today terus tapi juga jangan sampai kayak begini nah kalau ini terlalu terlalu aman sehingga gak ada resiko sama sekali nah ini sebenarnya kurang kurang baik untuk perkembangan anak nah yang yang baik bagaimana berjalanan yang seperti ini just right ya jadi ya gak terlalu tinggi sehingga orang satu bisa mati tapi ya gak terlalu aman kayak tadi itu dibikin kayak begini supaya apa supaya ada resikonya supaya kalau jatuh itu ya berdarah nantinya gak sampai berbahaya gak sampai matah tulang jadi keep need a little bit of risk jadi anak-anak itu butuh resiko ya cukup sedikit resiko jangan terlalu berat tapi juga gak ada resiko sama sekali kenapa kok begitu dia bilang ya karena berbahaya kalau bikin anak kita itu terlalu terproteksi kita perlu bikin anak kita itu anti-fragile kata beliau apa anti-fragile itu nah Bapak Ibu saya mungkin tunjukkan pada ini ini kalau saya panting Bapak Ibu dia pecah namanya fragile atau rapuh nah ini pecah nah kalau HP saya mungkin mungkin kalau HP enggak ya besi mungkin ya saya nanti mana besi saya kalau saya punya besi ya Bapak Ibu saya banting dia gak dia gak patah dia gak pecah berarti apa ya itu anti-fragile bukan itu hanya resilience ya kuat begitu saja anti-fragile itu more than resilience dia lebih dari itu maksudnya Bapak dimana kalau dibanting dia bukan hanya tidak pecah dia malah makin kuat apa sesuatu yang kalau dibanting atau dikasih tekanan dia malah makin kuat tentunya bukan bukan perlian bukan bukan besi bukan baja kalau mereka cuma dibanting ya kuat tapi gak bukan makin kuat apa yang dibanting makin kuat ternyata Bapak Ibu yang begitu itu adalah manusia tulang kita misalnya tulang kita itu apa kalau Anda tulang sama otot Anda latihan beban lalu kemudian Anda kasih beban yang berat dia akan mengalami microburst jadi produknya itu akan mengalami pecah di level mikro makanya sakit semua badannya tapi tiga hari kemudian dia akan bikin kotot yang lebih kuat tulang kita juga begitu begitu Anda kasih tekanan dia akan makin padat sehingga gak osteoporosis imun sistem kita juga begitu sistem kekembangan tubuh kita makanya ada vaksin itu kan vaksin itu kan sebenarnya virus yang dilemahkan sehingga bikin tubuh itu begitu kekembangan virus tapi yang versi lemah dia akan melakukan perlawanan dan begitu dia berhasil mengalahkan virus ini maka dia akan menjadi lebih kuat imunitasnya sehingga ketika virus beneran yang yang beneran datang dia sudah cukup kuat untuk mengatasi virus itu itu cara kerja vaksin kenapa? karena imun sistem kita sistem kekembangan tubuh kita itu anti-fragile dia semakin ditekan dia akan semakin lebih kuat dan ngomong-ngomong anak-anak juga begitu anak-anak itu semakin dia dapat resiko ada tekanan asal tidak bikin dia jadi celaka gitu aja saya mati maka dia akan semakin kuat what doesn't kill you will make you stronger jadi apa yang tidak akan membunuh anda itu berarti akan buat anda lebih kuat itu takannya sebuah wood gitu ya so apa ibu bahkan di zaman dulu orang-orang itu dengan sengaja bikin dirinya anti-fragile misalnya apa orator zaman dunani kuno itu yang namanya jemur spenes dia itu waktu kecilnya mengalami apa semacam cakil begitu atau kalau ngomong itu gagal bagaimana dia ngatasi itu dia malah ngemut krikil sambil ngomong dia latihan drama sambil ngemut krikil atau kemudian dia running lari kenceng sampai nafasnya tersengal-tengal dalam kondisi tersengal-tengal itu dia kemudian bicara supaya apa ya supaya dia ketika dalam kondisi normal dia bisa menjadi pembicara yang jauh lebih masing jadi dia latihan kondisi yang lebih sulit supaya kondisinya biasa dia jauh lebih baik begitu juga para atlet olimpiade atlet hari misalnya mereka akan dengan sengaja latihan di tempat yang tinggi di gunung atau di tempat yang daerah yang tinggi supaya apa supaya oksigennya tipis sehingga kalau dalam kondisi oksigen yang minim itu dia bisa lari kenceng maka paru-paru dia akan terbiasa pakai oksigen yang tipis sehingga ketika dia olimpiade di tempat yang normal maka paru-parunya akan bekerja jauh lebih baik dan hampir semua aduk olimpiade orang-orang sukses bisnis itu dunia pernah susah jadi anti-fragile jadi semakin kuat karena itu kawan-kawan kesalahan keduanya adalah jangan terlalu proteksi anak-anak kita bikin mereka anti-fragile terakhir bantulah anak-anak melatih social skill melatih skill skill berhubungan antar antar manusia yang real bukan lewat medsos bukan lewat medsos tapi berhubungan yang real ketatap mungkin gimana itu akan mengasah social skill mereka dan jangan kasih medsos sampai usia 16 tahun ya kalau sekedar youtube game itu masih oke tapi kalau medsos terutama yang bisa ada like and unlike-nya yang membuat dia mengalami social comparison atau fake image itu bisa berbahaya buat anak-anak ini saran dari profesor jonathan hey jadi dalam BOMO 3 untuk membuat anak-anak anda kebal dari wabah depresi dan kecemasan lakukan 3 hal yang pertama yang pertama apa tadi jangan sampai lost connection dengan anak-anak anda dengan pasangan anda ini gak terasa apa ya terjadinya pelan-pelan makin lama makin males ngomong makin lama makin gak ada waktu untuk ngumpul-ngumpul lama-lama lost connection gak nyambung hatinya pastikan hubungan anda menyenangkan yang kedua bikin anak-anak anda anti-fragile jadi jangan terlalu diproteksi biarkan mereka ngalami kadang-kadang jatuh berdarah kadang-kadang dia patah hati kadang-kadang dia gagal kadang-kadang nilainya jelek kadang-kadang mulai sesuatu kemudian gak berhasil itu sangat diperlukan rumah depan dia sehingga dia terlatih untuk ngalami menghendal musibah-musibah dalam hidup dan kita pasti mengalami menghendal bukan surga jadi mumpung mumpung mengalami yang berat dia akan dianggir yang ringan-ringan nilainya jelek saya pernah baru saat SMA tracking saya yang 47 dari 48 siswa nomor 2 dari belakang saya mulai bisnis berkali-kali gagal tapi bangkit lagi saya belum ketemu misi saya ini saya naksir 4 orang perempuan ditolak semua baru naksir ditolak 4 orang jadi ketika saya jadi saya jadi anti-fragile so jangan terlalu mindungi anak-anak jadi kalau anak-anak bersayang sama anak izinkan dia untuk struggle untuk berjuang untuk gagal untuk patah hati untuk kadang terluka berdarah tidak masalah malah penting yang ketiga yang ketiga bantu anak-anak untuk memiliki sosial salah satu saya memondokkan anak saya nomor 2 anak-anak saya nomor 2 ini sosial skillnya sangat minim jadi seringnya menyendiri di sekolahnya pun dia hampir tidak punya teman gurunya pun juga ingin ngomong apa akhirnya malah dan sekarang pelan-pelan dia mulai pelan di sosial skill karena ini penting tidak hanya masalah nilai yang bagus di sekolah tapi sosial skill itu sangat penting dibanding sekolah ketiga itu yang paling penting kalau Anda ingin anak-anak jadi baik terus Pak ada nggak ada lagi yang perlu dilakukan oleh orang tua nah disinilah Pak Ibu saya ingin Anda menjadi praktisi happy parenting yang saya terus terang dikatakan itu memang simpel tapi yang belum doko ada banyak ilmu yang lain yang perlu Anda kuasai untuk menangkal wabah global depresi dan perkemasan ini bisa lebih bahaya loh dibanding Corona Corona paling sebentar lagi vaksinnya vaksinnya ditemukan selesai tapi depresi kecemasan ini belum ada tanda-tanda dia akan menurun kenapa karena orang walaupun datang vaksin yang saya sebutkan tadi itu jarang yang mau melakukan mereka terlalu tergelam dengan media sosial gadget dan lain-lain itu sehingga dia terjebak disini kalau jalanan haid awalnya saya temukan cuma di Amerika tapi belakangan sini saya lihat statistiknya di Kanada juga begitu di Australia begitu di Inggris begitu dan banyak merambah ke negara-negara berkembang dan saya kira termasuk Indonesia kenapa ya karena lifestyle kita ini mengikuti mereka dalam hal apa dalam hal memakai gadget dalam hal memakai games memakai media sosial memakai Facebook terbaik terbanyak salah satunya Indonesia yang mengakses Instagram paling sering salah satunya Indonesia yang paling lama melihatkan YouTube salah satunya Indonesia jadi ya kita kurang lebih seperti mereka walaupun mungkin surveinya belum ada tapi saya pikir saya pernah bahas artikel di Kompas 30% penduduk Indonesia itu in some extent mengalami gangguan jiwa yang gak selalu yang berat sekedar stress mungkin susah tidur itu lebih dari 30% jadi ya saya sangat sanan Anda menjadi happy parent happy parenting atau punya skill happy parenting untuk menghandle ini terus kenapa sih kalau kita perlu happy parenting satu sudah saja pertanyaannya yang karena alasan tantangan zaman-zaman sekarang ini kayak tadi itu dan itu jauh lebih berat dibanding zaman dulu ada orang protes zaman dulu itu Pak ya seberapa orang tua saya dulu itu anaknya sembilan Pak gak pakai ada acara seminar kursus parenting dan lain-lain mereka yang baik-baik saja anak sembilan ya semuanya oke maksud saya ini produk zaman dulu itu iya karena zaman dulu tantangannya gak sedawat sekarang zaman dulu gak ada medsos zaman dulu gak ada hp yang dipengkel just one click away anak bisa lihat segala hal dari dunia ini dari yang baik sampai yang paling jelek sekarang ini kejahatan bisa sangat termotivasi terbuat jahat karena anak selalu bisa cari komunitas yang seperti itu di internet bahkan cara bunuh diri 10 cara bunuh diri anak bisa cari di internet dengan cara yang paling paling tidak menyakitkan misalnya jadi sekarang ini terkonsolidasi semua orang-orang baik juga terkonsolidasi sementara orang-orang yang berpujar juga terkonsolidasi lewat medsos itu jadi tantangannya seperti dulu kalau Anda gunakan resep zaman dulu untuk zaman sekarang Mbak Ibu saya jamin gak berhasil ibaratnya pakai vaksin zaman dulu untuk menyakit zaman sekarang vaksin influenza sudah ditemukan tapi vaksinnya corona tapi kalau corona Anda pakai vaksin flu ya diketawain sama virusnya gak level gitu ya makanya harus dibikin vaksin vaksin baru untuk penyakit penyakit baru oke alasan pertama tantangan zaman karena parenting zaman sekarang joroh-joroh joroh-joroh diantaranya apa ini saya baca ini saya baca dari buku The Turning bukunya di belakang saya ini sekarang ini angka perceraian sudah menyentuh 50% artinya kemungkinan Anda menikah yang bercerai itu tidak judi tidak ya berjudi probabilitasnya jalan bisa bubar itu karena itu rumah keluarga yang gak punya ayah di Amerika sana ada 43% 33% keluarga gak ada ayahnya gak ada figur ayah bisa jadi ayahnya gak ada karena meninggal atau karena bercerai atau ada tapi gak mau terlibat secara emosi untuk pendidikan anak disitu urusannya ibu lah bapaknya gak mau bapaknya yang ingin cari uang apa dampaknya kalau seperti itu padahal menurut pelitian dimana keluarga yang orang tuanya itu ayahnya gak terlibat atau gak ada maka 63% anak-anak atau remaja yang puluh diri 63% itu dari keluarga yang gak ada ayahnya 90% anak-anak yang meninggal dari rumah dan jadi gelandangan itu karena gak ada ayahnya 71% yang dropout dari SMA itu karena gak ada ayahnya jadi bapak-bapak khususnya saya ingetin anda harus dikelipat aktif dalam proses parenting dalam proses pendidikan anda karena ada berbahaya saya punya dua anak remaja saya sudah prepare sebelum dia remaja saya tegetin jadi kalau mau tidur saya gak ngobrol saya suruh miskin saya suruh miskin saya gak bisa ngobrol kenapa ya karena sebagai ayah harus terlibat karena kalau gak terlibat ini bisa bahaya anak-anak ini lalu bapak-bapak dipantinkan problem zaman itu sama zaman sekarang zamannya orang tua kita yang disebut anak nakal itu kalau misalnya ngomong sendiri di kelas itu dianggap anakal atau ngunyah permain karet di kelas nah itu dianggap anakal zaman dulu atau gangguin temannya atau motong antrian itu udah di anak nakal zaman dulu atau running in the hall jadi lari-lari di aula atau melanggar dress code misalnya baju-lari dikeluarkan dari dari celana atau buang sampah sembarangan ya zaman dulu gitu itu udah dianggap anakal bapak-ibu zaman sekarang hampir semua anak kayak begini sementara kalau anak nakal naik level zaman sekarang nakalnya itu sederhana minum alkohol pakai narkoba ngerampok hamil di luar nikah ketika masih usia SMP SMA tawuran pakai nomor kosa dan bunuh diri ini nakalnya ada zaman sekarang jadi level nakalnya jauh beda intinya pada penulis buku itu nothing is more responsible for the pain and suffering in the world than the breakdown of families tidak ada yang lebih bertanggung jawab atas penderitaan dan kesusahan di dunia ini melebihi hancurnya sebuah keluarga hancurnya keluarga keluarga karena itu menelamatkan keluarga sama dengan menelamatkan masyarakat sebabnya saya bikin ini ngomong-ngomong Mbak Ebo saya tentang parenting ini bukan minat saya barusan saya SMP saya sudah baca aneh ya anak SMP saya sudah jelasin bila SMP jadi memang ini minat saya sudah sangat lama Lalu alasan kedua buat tadi itu alasan tantangan alasan kedua kenapa kita perlu menjadi happy parenting perlu menguasai skill ini karena alasan personal karena our deepest pain and highest happiness always come from home karena penderitaan kita yang paling dalam tapi juga bagian paling tinggi hampir selalu datang dari rumah Bapak Ebo hati-hati kalau dari kantor ya paling kita nggak suka kantor mentok bagaimana ya ganti kantor pindah ganti bos tapi kalau bermasalah anak Anda bisa keren rarkoba Anda bisa nggak ganti rumah pindah ganti anak tidak bisa Anda harus suka nggak suka seneng nggak seneng harus Anda telat dan itu penderitaan anak menerita masalah di tempat kerja karena itu perlu belajar ini kalau enggak Anda akan menerita sekali Anda punya keluarga neraka Anda masih bersama karena mungkin alasan tetap nggak bisa bisa tapi keluarga neraka bikin Anda menerita dan umurnya jadi pendek jadi primatur death sementara kalau ini bagus itu akan menjadi sebagian anak yang terbang terakhir dan terakhir karena kalau kita sedang membesarkan anak kita kita sedang sekaligus membesarkan cucu kita when you raise your children at the same time you raise your great children saya tadi summitnya dengan Bu Eli Risman karena saya tahu beliau pakar parenting yang sudah malam berhentang puluhan tahun di dunia parenting grup parenting bergoda ada 240 ribu beliau bilang bahwa hampir semua orang tua zaman sekarang yang cara parenting yang tidak benar itu dia wariskan dari orang tuanya dia dari orang tuanya karena dia dulu dibegitukan misalnya dilecehkan sama orang tuanya dari perlawangan yang tidak baik dengan keras mungkin maka itu kayak otomatis saja dia lakukan hal yang sama pada anak-anak dia makanya bapak hati-hati anda sekarang bagaimana style anda menitik membesarkan anak anda akan cenderung ditiru oleh anak anda ketika mereka membesarkan tujuan anda to just be careful oke terus bagaimana apa caranya menjadi praktisi happy parenting nah ini yang akan saya bahas saya akan kenalkan pada anda bapak ibu mungkin saya gak tahu di luas sana ada tidak di luar negeri ada tapi ke Indonesia mungkin kita yang pertama memperkenalkan sebuah profesi baru sebuah sertifikasi untuk menjadi happy parenting practitioner menjadi praktisi happy parenting yang bersertifikat atau sertifikasi ini sebuah program dua bulan sembilan minggu dengan sembilan kali materi sembilan webinar dan sembilan minggu diakhir dengan training yang akan yang deliver saya sendiri nanti semua sesi itu dimana mungkin saya gak boleh selesai lagi siapa saya kok saya gak enak seperti yang mencap ya tapi intinya bapak ibu kita akan berproses bareng-bareng saya akan pandu anda insyaallah selama sembilan minggu ke depan sejak ini dimulai tanggal 20 Oktober nanti selama sembilan minggu kita lakukan sembilan kali live webinar seperti ini dan diakhir dengan training and graduation sembilan minggu itu ngapain aja materinya apa saja ini saya akan kasih overview apa ya bu sembilan materi itu apa saja dan saya dapat materinya dari mana yang 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 pertama kita bahas orang tua yang tentang bagaimana kita jadi orang tua yang bahagia dulu sebelum bahagiakan anak orang tua keliru filosofinya yang penting anak saya saya bahagia saya gampang saya berkorban untuk anak saya yang kayak gitu apapun dijamin gagal kenapa anak guru saya namanya Christine Carter yang mentering saya di happy parenting ini beliau adalah lulusan University of California Berkeley director executive dulu di Peter Good Science Center beliau mendiri saya di bidang rising happiness dan happy parenting di sesi pertama beliau beliau langsung ngomong ke kita when you want your children to be happy you go first kalau anda ingin anak-anak anda bahagia anda dulu yang harus bahagia jadi anda gak bisa kepingin anak bahagia dan mengorbankan diri anda gak bisa pasti gagal karena salah satu yang bikin anak paling menerita kalau lihat orang tuanya menerita salah satu terlalu paling berbahagia anak adalah kalau kedua orang tuanya saling menyakiti sampai bercerai itu paling berat karena itu hadiah indah yang bisa dapatkan pada anak-anak anda adalah mencintai pasangan anda anda sebahagia dulu nah ini minggu pertama kita akan bikin pondasi ini sebelum kita bicara bahagia anak-anak kita bikin anda bahagia dulu buat apa bahagia dari harfan dan mengapa orang tuanya lebih bahagia dulu mengapa banyak orang tuanya gak bahagia terus bagaimana jalan bangun kebiasaan baru yaitu kebiasaan bahagia ini materi minggu pertama kan di tiap ada setiap materi satu minggu ini apa-apa ada empat sub materi dan di tiap sub materi ini ada tugas-tugas latihan-latihannya jadi kalau anda ikut sertifikasi anda harus kerjakan latihan-latihan itu kecuali anda gak mau sertifikasi anda cuma sekedar auditor anda cuma sekedar mengaudit atau melihat melihat ikut webinarnya tapi gak ikut sertifikasinya pulih juga kata tidak begitu silahkan cuma kalau anda ingin dapat sertifikasi anda harus kerjakan latihan-latihannya tiap judul satu minggu ada empat sub judul dan itu memiliki empat latihan kayak hampir tiap dua kali anda akan bikin latihan antara satu jam tiap latihan jelas ya anda yang siap tinggal sertifikasi anda harus lakukan latihannya kalau anda gak suka latihannya cuma ingin tinggal materinya fully latihan menjadi auditor bukan sebagai yang mau sertifikasi itu materi pertama dari materi kedua bagaimana membantu anak sukses di sekolah pergaulan kehidupan ini sub materinya kita bahas dua hal yang paling penting dikaren pada anak dua magic word dua kalimat yang itu sangat sakti yang akan sampaikan pada anak anda itu seperti anda ngasih apa ya ngasih tenaga dalam sehingga anak anda jadi tahan banting jadi termotivasi tinggi hanya dengan dua kalimat apa dua kalimat itu kita bahas di minggu kedua cara membantu para sukses di sekolah di pergaulan dan dalam kehidupan nah yang penting juga penting bagaimana menghindari penyakit provoksionisme yang bikin banyak hal yang mencerita terus bagaimana membuat anak jadi gigih pantang menyerah nah ini materinya dari mana saya dapat dari sini salah satunya tentang provoksionisme penyakit di guru saya Alvin Sahar beliau ini adalah mantan dosen di Harvard University dimana mata kuliah beliau the science of happiness sama science of leadership menjadi mata kuliah paling populer dalam sejarah 300 tahun lebih sejak Harvard University berdiri dia adalah dosen dengan jumlah maiz tertanya 1400 mahasiswa dalam satu kali kuliah dia nah ini saya waktu itu saya ikut program beliau namanya certificate in whole person positive psychology itu di Melbourne waktu itu lokasinya tempatnya di Jilong Grammar School itu sekolahnya Pangeran Charles sekolah program school seluas 200 hektare di satu jam dari kota Melbourne di Jilong namanya temennya di sana waktu itu saya sama istri di sana 6 hari di sekolah sekolahnya itu bersama beliau ini programnya 9 bulan cuma pertemuan pertama 6 hari di sana ini kita akan baca provoksionisme bagaimana menghindari provoksionisme dari Talben Syahar lalu lalu juga ini buku beliau The Pursuit of Vod ini salah satu penyakit yang tidak boleh kita 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 alami apalagi anak kita tidak boleh jadi provoksionisme yang kedua dari Carol Dweck dari Stanford University tentang growth mindset kita baca di minggu yang kedua minggu yang ketiga kita akan bahas lima kebiasaan keluarga yang bahagia maksudnya antaranya tentang cara tidur dan olahraga biar anaknya jadi pintar dan cedas pentingnya makan malam keluarga family ini sangat penting Bapak Ibu bagaimana anak jadi sangat mau sejauh bersyukur ya kemudian tentang bagaimana nilusai nilusai tentang sweet memory tentang kenangan benda tentang makan malam keluarga Bapak Ibu satu hari saya diundang oleh dua orang profesor dari Brigham Young University jadi ini Brigham Young University kampusnya ini saya pernah disana selama beberapa hari seminggu satu hari saya diundang di hotel Niko dan dia dan ini disponsori oleh menteri sosial sama menteri menteri luar negeri kalau saya enggak salah ada dua profesor dari BYU cerama tentang bahwa beliau melawar penelitian di 50 negara dan dari penelitian beliau itu mereka menemukan bahwa di negara negara yang diateliti itu kalau keluarga keluarganya sangat kuat dan bahagia biasanya karena mereka punya satu tradisi apa itu makan malam keluarga family night atau family dinner dia bilang ini sangat sederhana tapi ini yang saya temukan di 50 negara asal disitu ada budaya keluarga keluarga itu punya acara yang disebut dengan family night atau family dinner maka biasanya keluarganya akan strong and happy kuat dan bahagia lalu jelaskan saya lagi di training kemudian dua hari di sekolah alam psikias dua hari training hanya untuk bahas tentang bagaimana bikin family dinner yang efektif lalu saya ke kampus saya langsung di BYU itu karena penasaran untuk belajar lebih dalam bagaimana fatherhood tentang bagaimana fathering menjadi orang tua ayah jadi ayah ini kampus terbesar untuk bidang studi masalah pernikahan dan keluarga dan penitikan anak di kampus ini ada 70 profesor yang meliti tentang ilmu tentang masalah keluarga penitikan anak dan pernikahan satunya paling banyak hanya diambil bidang tinggal di sana yang nomor 4 minggu yang keempat kita akan bahas bagaimana kalau anak dari single parent karena tidak semua orang kan orang tuanya lengkap ada single parent bisa jadi karena meninggal pasangannya juga karena bercerai nah single parenting sangat penting jadi ini kita bahas juga insyaallah terus juga bagaimana meningkatkan kecerdasan emosi anak motivasi anak jadi tiga pantangan memberi suap memberi dia mengancam anak itu tiga pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua terus bagaimana bantu anak mengejarkan tugas-tugas yang membosankan membosankan tapi penting misalnya apa bersih-bersih misalnya tugas apa yang bagi anak itu boring membosankan tapi itu penting bagaimana cara membantu dia bisa melakukan itu dengan suka rela dengan semang termasuk membantu anak mengubah pelakunya bagaimana kalau misalnya anda anda punya pelaku yang tidak baik bagaimana cara membahnya itu minggu yang keempat saya ambil dari Australia ini rising children jadi single parent tapi yang positif single parent positif single parenting itu bagaimana caranya kita bahas minggu yang keempat minggu yang kelima kita bahas bagaimana menjadi emotion coach bagi anak-anak kita ini materi saya ambil dari John Goodman itu saya punya materinya dan juga dengan beliau di Florida Amerika bagaimana menjadi emotion coach buat anak kita emotion coach itu apa sih ya ada empat sub materi pentingnya pimpin-pimpin anak mengendalikan emosi yaitu emotion coach kemudian anak-anak juga belajar bagaimana kebiasaan parenting yang harus dihindari yang ngebully ya gitu dan terus bagaimana yang harus dilakukan apa yang harus dilakukan lalu lima langkah emotion coach bagaimana cara melakukan step-step emotion coach termasuk kalau anak-anaknya mantangi jadi kalau anda bagaimana menghadapi mengendalikan anak-anak yang challenging yang menantang yang berat itu ya topik ke-6 Bapak Ibu ini dari Profesor Martin Seligman bagaimana membantu anak menjadi optimistik optimistik children ini penting sekali karena ini adalah obat penawar dari depresi dan kecemasan lalu nanti ada alat ukurnya mengukurkan optimisme anak-anak lewat human prevention program dari University of Pennsylvania termasuk bagaimana mengubah kecenderungan anak-anak yang pesimis karena ada anak-anak yang otomatik pesimis nantinya apa belum apa-apa ada pesimis dulu mesti sebenarnya ada tawaran nah ini kayaknya ada lomba ini nggak pasti nggak nggak bisa menanggu jadi dia kayaknya pesimisnya itu otomatis karena kemudian tidak menghendal masuk meningkatkan sosial sekitar 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 ini bukunya dan ini Martin Seligman ketika saya temui beliau di mel penuh youtube yang ketujuh apa ibu kita bahas 5 bahasa cinta ini 5 bahasa cinta yang khusus untuk anak-anak remaja ini materi sangat bagus materi favorit ini biasanya karena aplikasi karena insightful ini ada alat textnya bagaimana anda termasuk pakai bahasa cinta anda bagaimana menggunakan tumpah anak-anak anda bermacam walaupun anak nomor 8 anda ini yang ini spiritual ini berbau religius bagaimana meneladani kasih imam gozali pada anak ini adalah buku parenting saya yang pertama saya baca kejemahan kitabnya imam gozali ayuhal ibu ketika saya usia 14 tahun pas setelah saya balik baru balik baru akil balik WSMP ini saya baca ternyata ternyata 25 25 nasihat nanti kita akan bahas di minggu yang ke-8 diantaranya yang 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 diantaranya diantaranya nak sebagai anak anak atau pemuda tinggikan kasih tamu lawanlah hawa nafsu mu dan siapkan bekal akhirat terus dia juga mengatakan tinggalkan empat perkara kerjakan empat perkara dan apa saja empat sifat perjalan ruhani menuju cintanya Tuhan lalu juga sampaikan inti sari alat mulia itu apa dan hakikat penghabbaan pada Tuhan seperti apa terus juga kutip wasiat imam asibli imam hadin mahaso nah ini kita bahas supaya imbang kalau anda beberapa kali ikut training saya anda pasti akan mengenali saya dalam memberikan materi selalu mengerti hal jadi yang membedakan mungkin ini dengan yang lain kalau ada tiga hal yang pertama selalu materi saya ilmiah karena saya ambil dari peneliti peneliti atau orang-orang yang meneliti ayat-ayat kauniyah kan ada dua ayatnya Tuhan ayat satu ayat kauliyah ayat-ayat yang disampaikan sama Tuhan apa itu kitab suci yang kedua ayat-ayat kauniyah ayat-ayat yang disampaikan sama Tuhan lewat apa lewat gejala alam semesta ini lewat hukum alam nah kalau ayat-ayat kauliyah ini yang meneliti adalah para ulama ahli fikir ahli agama kalau ayat-ayat kauniyah yang meneliti adalah para saintis peneliti 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 itu hanya untuk menemukan ayat-ayat kauniyah jadi semua materi saya insyaallah satu langsung menemukan standar dunia yang kedua ilahiyah jadi isifatnya yang ilmiah tadi itu saya perkaya dengan hal yang spiritual kenapa anak ada banyak juga yang ilmiah itu ateis wah sangat banyak para psikolog bahkan psikologi yang ateis salah satu orang yang promosikan ateisme sangat kencar namanya Steven Pinker itu profesor di Harvard University profesor psikologi neuropsikologi misalnya arah dan otak dan psikologi saya tidak akan ambil yang begitu saya tidak akan ambil yang pertentangan dengan ilahiyah ilmiah tapi juga ilahiyah sebaliknya kalau mungkin ahli-ahli agama biasanya selalu menggunakan dalil-dalil ilahiyah cuma seringkali kurang kurang sumber-sumber yang ilmiah sementara dosen mungkin profesor yang ilmiah seringkali tidak ilahiyah semua materi saya itu kalau tidak ilmiah ilahiyah atau dua-duanya jadi dia harus sinkron dua-duanya ilahiyah tiga harus aplikatif kenapa karena ada banyak sekali teori-teori bagus tapi untuk aplikasinya susah ya biar sampai gitu biar para profesor menikmatinya kita orang alam gimana cara menikmatinya kalau itu tidak aplikatif itu apa ibu materi kita training ini selalu ilmiah ilahiyah aplikatif saya akan dihitungkan antara referensi ilmiah dengan referensi ilahiyah pak non-muslim boleh tidak mengikuti ini kan rafaknya sering ilahiyah berarti muslim dong kawan-kawan tidak usah khawatir kita banyak alun yang non-muslim memang resource utama saya karena setahun saya saya jadi resource spiritualitas islam tapi saya pikir anda selalu bisa menyesuaikan anda selalu bisa ambil bacaan dari situ saya punya alun ini banyak yang memuslim dan mereka selalu bilang ambil semua kayaknya pak ini memang bapak bilang islami tapi menurut saya ini juga sesuai dengan dengan agama kami saya masih ingat ada seorang suster kepala sekolah kepala sekolah Santa Maria kalau anda tahu di Surabaya Santa Maria sekolah katoik mungkin yang paling elit kali di Surabaya dan paling tua di jalan Rendarmo itu jalan utamanya Surabaya kepala sekolahnya namanya suster Agata ketika beliau ikut training pakai baju lengkap seorang suster dengan dengan salib yang sebut HP dan di akhir beliau nangis bilang Fafais saya merindukan sekali di Indonesia ini ada lebih banyak orang yang seperti bapak yang yang sangat islami sangat islam tapi juga bisa mengayomi kami yang mungkin tidak seiman sahabat ibu silahkan anda ikut karena kalau misalnya saya ambil dari islam misalnya dari literatur-literatur yang islam tapi saya yakin inti ajarannya bisa anda nikmati yang ke-9 dan terakhir kita akan bahas bagi yang baru punya bayi karena banyak orang tua yang baru punya bayi biasanya tidak bahagia orang tua itu kalau baru punya bayi biasanya turun drastis tingkat kebahagiaannya kenapa karena pasti sangat-sangat repot kurang tidur dan repot pokoknya ya di satu sisi bahagia karena punya bayi tapi begitu dijalani biasanya stresnya akan sangat tinggi nah itu bagaimana caranya kita biar perkahwinan kita tetap barjia dan bergairah saat tidak bayi dan juga ini biasanya akan mengganggu perkahwinan kenapa ya karena sibuk ngurus si anak akhirnya jadi melupakan hubungan suami istri dan biasanya ini jadi masalah ini kita bapak-bapak karena istrinya jadi lebih terkenaan anaknya daripada bapaknya yang ketiga sorry yang itu bagaimana kalau anda punya remaja tetap bisa bahagia karena biasanya orang tua punya remaja santem terus ini bagaimana caranya biar terbagi ketika anda punya remaja terus bagaimana kalau anda kakek nenek jadi grandparenting bagaimana kalau kakek nenek tetap ikut bahagia dan membahagiakan anak-anak cucu sebut dengan grandparent efek salah satu jadi orang yang umurnya panjang kakek nenek itu ya itu kalau di rumahnya ada cucunya gitu katanya keuntungannya double cucunya juga dapat keuntungan dari grandparenting sementara kakek neneknya jadi usia lebih panjang lebih bahagia anak-anak kemampung cucu dan terakhir kita akan bahas level kedua apa ini level satu apa ya so apa ya ibu level keduanya nanti kita akan bahas ini family life education ini teks paling komprehensif tentang guru-guru pendidikan keluarga ini saya bantari waktu saya di SUA di inggris waktu itu yukurik universiti tinggal di pindidikan waktu itu ya nah sekedar nampal bapak ibu sembilan minggu ini ada level pertama dari tiga level insyaallah insyaallah tiga level sertifikasi untuk family happy family level pertamanya kita fokus ke parenting kenapa karena ini adalah fokus utamanya orang tua ada level pertamanya menjadi certified happy parenting practitioner sembilan minggu nanti kalau emang udah cukupannya ini alumni-nya kita bisa bikin yang level dua yaitu happy family kali ini kalau tadi parenting sekarang family jadi lebih lengkap karena kalau parenting kan satu kalau family itu ada lima judul nanti ada lima judul yang perlu anda ketahui yang pertama orang sendiri harus beres yang kedua perkawinannya harus beres merit-nya baru ketika parenting yang keempat family entrepreneurship bagaimana mengembangkan keberusahaan keluarga terakhir family legacy bagaimana sebaik keluarga kita meninggalkan warisan yang berharga untuk manusia jadi parenting itu adalah satu dari lima materi tentang keluarga level pertamanya kita bahas cuma satu dulu parenting level kedua kita bahas empat yang lain parenting kita bahas tapi ada empat yang lain yang kita bahas di level 2 baru level 3 nya kalau anda level 1 sama 2 jadi practitioner anda pakai untuk anda sendiri dan keluarga anda sementara kalau level 3 nya itu anda sudah menjadi educator jadi pendidik jadi anda bisa ngasih training bisa ngasih seminar bisa mengaku orang tua orang tua lain yang bermasalah jadi itu tiga level kita kalau di luar negeri apa yang ada namanya certified family life educator CFLA itu lebih rumit itu caranya anda harus S1 dulu di bidang keluarga atau S2 atau S2 di bidang itu kita bikin versi ringkasnya namanya certified happy family educator CHFB oke Mbak Ibu sebelum saya lihat dulu ada pertanyaan gak oke saya urut dulu dari yang pakai namanya Pak Reva tanya ini ada link gak link Pak Reva oke oke hindari lost connection ya ya Bu Bundurnya oke Bu Bundurnya ini rangkum tadi hindari lost connection bikin anak anti fragile jangan lakukan social comparison belajar social skill ya si bentar bu rangkuman oke ini Bu Fadila ingin bertanya Bapak Is bagaimana cara mengetahui anak kita memiliki keinginan untuk berhubung diri atau memiliki kemasan budi sedangkan dia tidak pernah menunjukkan sejauh seperti penting yang memburuk harus selalu menyedih di depan orang tuanya terima kasih nah kalau gak ada kejalan aja ya gak perlu khawatir ya makanya ibu selalu dekat dengan dia lost connection dengan dia nanti supaya apa supaya dengan dia nanti ibu pasti kerasa sinyal-sinyalnya tapi kalau ibu lost connection sinyalnya sudah sangat keras begitu ibu gak peduli atau gak tahu sudah sangat keras sinyalnya ibu gak tahu kalau lost connection baru ada tipis sinyalnya ibu udah kerasa saya merasa anak saya nomor satu dia murung darpa ini kenapa ya karena kita cukup dekat gitu ya mbak Nairul sekarang kira-kira ada siang ulangnya atau tidak ya pak ada rekamannya saya share nanti akan saya kasih link youtube biar ini bisa lihat lagi atau anda share ke orang-orang yang butuhkan supaya mereka bisa belajar kalau beliau perlu ini kali ada apa manfaatnya apa kalau anak-anak udah besar sangat ada sangat ada kenapa karena toh anak-anak udah besar akan jadi parent iya jadi enggak ada terlambat anda bisa praktekan ini ke anak-anak yang besar kenapa ya karena nanti anak-anak akan jadi orang tua jadi oke anak-anak kalau anak masih kecil bahkan belum menikah pun malah bagus saya belajar materi-materi gini sejauh hari sebelum saya menikah buku pertama penting penting saya itu SMP saya mulai belajar intensif SMA semakin intensif ketika saya kuliah di psikologi itu sebelum saya meninggal jauh hari sebelum saya meninggal saya sudah belajar ini jadi apa? boleh bahasanya saya belum meninggal sangat boleh justru itu kalau anda sudah punya ilmu sebelum anda masuk ke gelanggang anda akan aman jangan belajar berenang ketika sudah tergelam repot tapi terlambat ya walaupun anda boleh saja baca parenting setelah anak-anak gede atau anda sudah meninggal tidak apa salah kadang-kadang terlambat tapi kalau belum menikah bagus juga untuk persiapan bagaimana kalau keinginan menerapkan ilmu parenting ini hanya sebiak dari istri sementara suami kurang paham pentingnya berhentik bagi anak-anak ya bu ya memang itu tidak ideal tapi penting salah satu daripada tidak sama sekali iya tahu ya jadi idealnya dua-duanya belajar tapi yang ideal itu jarang memang biasanya salah satu yang insaf dan itu sudah cukup sebenarnya untuk omol lagi daripada dua-duanya tidak insaf tidak ada yang belajar bu baru dari rumahnya jadi minimal salah satu jadi minimal salah satu insya Allah masih aman teman-teman syukur-syukur dan dua-duanya oh ya by the way kalau istri yang ikut itu Pak Eva punya diskon khusus artinya dua-duanya dapat sertifikasi itu bisa dapat sertifikasi dua-duanya dari itu nanti ada special consideration sangat special kalau adanya berdua sama istri karena kami sangat menghargai kalau yang ikut suami istri karena ya tadi itu kalau cuma satu agak bincang itu yang dua-duanya biar tekniknya enak biar apa ya satu satu bahasa jadi kalau Anda mau hadir berdua suami istri apa ya Bu Anda akan melakukan secara khusus punya diskonnya cukup besar untuk suami istri tapi tapi kalaupun sendirian ya enak apa-apa juga tetap efektif insya Allah walaupun agak pinjal Pak rencana bancarnya tiap hari seminggu sekali Pak webinar seperti ini akan seminggu sekali tiap malam nanti tiap kemis malam insya Allah nanti cuman kalau Bapak ambil sertifikasi tiap dua hari sekali ada yang harus dilakukan ada PR-nya ada latihannya kira-kira butuh 1 jam kalau sertifikasi kalau Bapak cuman ingin belajar saja tanpa sertifikasi tanpa melakukan latihannya boleh juga jadi auditor jadi Anda cuman lihat aja belajar tanpa tanpa harus mengerjakan soal-soalnya jadi dua pilihan Pak cuman belajar saja seminggu sekali boleh tapi kalau mau serius ingin latihan latihannya itu seminggu sekali belajar latihannya dua hari sekali kalau belum keluarga bagaimana cara paktik-paktik tugas nanti yang melipat anak-anak keluarga ya nanti akan ada special consideration punur ya jadi nanti akan ada latihannya bisa kita customer atau nanti ya ya apa namanya Anda bisa sesuaikan nanti jadi tidak masalah diambil saja dulu ilmunan dulu selalu tugas kita yang belajar adalah mengajari pasangan kita ya silahkan jadi juru gitaranya boleh silahkan dua juga baik selanjut Bapak Ibu sembilan manfaat kalau Anda ambil mengikuti certified happy branding berbisnya yang pertama yang pertama akan buat Anda sendiri menjadi orang tua yang lebih bahagia dunia herat karena kita ilmiah ilah yang kedua buat anak Anda akan ikut lebih berbahagia dan bisa mudah-mudahan jadi hebat sesuai pakat tidak hanya bahagia tapi juga mau menemukan potensi terbaik lalu bisa membantu orang tua lain untuk bahagia juga bersama anak-anaknya walaupun ini kalau membantu orang lain sebaiknya sampai level tinggal yang yang keempat anak-anak berbaca kurikulum parenting yang komprehensif yang lengkap jadi tidak separuh-separuh ada banyak seminar buku itu kebanyakan parenting itu separuh-separuh atau sepenggal sepenggal saya ini ambil kurikulum yang lengkap jadi anda akan lebih lengkap dapatnya dan kredibel secara ilmiah jadi tidak ngawur pengalaman-pengalaman saya saja sekaligus laras dan diperkaya dengan ilmiah ilahiyah dan aplikatif yang kelima bayangku hemat waktu tenaga pikiran dan biaya dibanding belajar langsung ke sumber primernya saya belajar ke John Goodman misalnya ke Florida sana ke Amerika pesawat ke Gisin Carter di California di UC Berkeley ke Talben Zahar ke Australia jadi saya belanja habis miliaran selama belasan tahun anda dapat gampangnya saja biar saya yang repot saya yang mahal saya yang tujuannya supaya anda dapat yang simple mudah aplikatif dan hebat yang keenam tidak bingung lagi bagaimana mengakasi masalah anak-anak karena ada belajar yang komprehensif relatif bagaimana agar anak-anak bisa tumbuh secara optimal tujuh teori dan praktek parenting yang benar sekaligus bisa menikmati prosesnya baik oleh ordu maupun anak jadi anda akan belajar teori dan praktek parenting yang benar yang selain benar tapi juga sekaligus bisa dinikmati dinikmati prosesnya tidak sepanjang tidak baik orang tua maupun anaknya akan menikmati nanti insyaallah ke-8 apa mendapatkan wawasan keahlian yang memadai untuk menjadi certified happy parenting jadi anda bisa anda tahu di belakang mana juga boleh ini bukan selara akademis ya apa ya tapi kayak itu kayak certified hipnoterapis kayak NLP certified NLP praktisioner ini juga begitu certified parenting praktisioner dan kita ini serius sampai bu karena ini telat latihannya jadi tidak kemarangan dan ke-9 terakhir anda memiliki mentor sekaligus kelompok pendukung sesama orang tua yang peduli pendidikan anak yang itu berkualitas ilmiah dan ilah ya itu apa bu sebagian keuntungannya dan terakhir saya sampaikan investasinya berapa Pak saya tadi sampaikan total setahun tahun Pak Ibu lumayan semacam lapis miliaran disini anda untuk dapat certified parenting praktisioner ini dengan 50 jam totalnya regulernya sampai pun normalnya kita harganya 3 50 dan kita semakin anda tunda semakin terakhir dan kita sempat 10 hari yang lalu kita buka harga pertama itu ya harganya ada beberapa tapi yang maksimal 150 juta sudah selesai pada 60 orang yang sudah daftar dengan harga maksimal 150 kemarin itu nah sekarang tinggal tahap kedua ini ada early birth anda tidak perlu invest 3 juta 8 50 tapi cukup 2,3 juta saja dan ini semakin tunda semakin mahal jadi yang take action tergerak akan terdapat yang paling murah yang paling hemat ya apa ada pilihan lain selain hari kamis harinya selasa malam selasa malam nanti begitu dimulai itu selasa malam dan akan direkam Pak kalau ketinggalan bisa lihat rekamannya rekamannya masih bisa lihat selama ini terlangsung rekamannya bisa Pak akses gitu ya Pak itu Pak itu mumpung masih diskon besar ini 2,3 juta oh ya kalau anda kalau anda sudah anggota Logos Village dapat diskon lagi 400 ribu cuman 1,9 siapa anggota Logos Village yang sudah beli buku Strong and Happy atau yang bisa ikut Safe Hospital Healing itu tinggal di diskon 400 ribu gitu ya tapi Pak kalau saya pengen yang lebih hemat lagi bisa gak Pak bisa tapi bukan program sertifikasi program jadi auditor aja yang mengaudit aja jadi anda cuma lihat tapi gak gak usah ikut latihannya anda bikin latihannya boleh tapi gak kita periksa jadi kita gak akan periksa karena anda gak perlu pakai sertifikasi anda akan dapat sertifikat tapi dapat fasilitas yang lumayan yang pertama dapat hand out yang kedua dapat WA mentoring juga selama 9 minggu itu dan bahkan juga dapat audio recording jadi eventnya itu live webinar tapi juga kita rekam secara audio anda dapat audio recording anda bisa pegang untuk anda selamanya plus live webinar seperti ini 9 kali itu cuma 1,4 juta di live kemarin itu lebih murah tapi live sudah selesai sudah habis sekarang 1,4 juta untuk program tanpa sertifikasi jadi gak harus mengecekan tugas ikut mengecekan tugas boleh pak boleh cuma kita gak akan periksa kita gak akan periksa karena anda gak perlu periksa kalau anda gak sertifikasi dapet itu live webinar tetap 9 kali recording audionya buat dideker lagi mungkin di mobil atau di lain waktu lalu mentornya juga tetap dapat dan hand out selama 9 minggu 1,4 juta yang paling hemat kalau anda gak perlu ikut live webinarnya anda gak usah ikut live webinar seperti ini anda cuma dapat rekamannya saja cuma dapat rekaman audionya saja terus dapat mentoringnya itu gak sampai 1 juta dimasukkan 50 baik kapan waktunya apa berapa lama mentoring kita mulai 20 Oktober jadi saya untuk seminggu aku dari 13 Oktober jadi 20 Oktober supaya ada cukup waktu kita untuk mulai sama 9 minggu 20 Oktober sampai 20 Desember pas 2 bulan 9 minggu mentoringnya live webinarnya 9 kali tiap masa malam jam 19.30 insyaallah dimulai 20 Oktober dan diakhir nanti sertifikasi dan wisuda tapi ini gak wajib anda bisa dapat sertifikasi tanpa menghadiri graduation day jadi yang luar kota yang mungkin susah menghadir gak masalah anda tetap dapat sertifikasi tetap dapat sertifikasi tapi kalau anda memilih hadir boleh juga ya kak wisuda lah ya wisudah kan kita gak harus hadir saya kemarin di Inggris gak ikut wisuda ya saya gak obi tapi tapi apa dapat ijazah tetap dapat bu ya sudah selesai jadi anda gak wajib hadir tapi kalau anda hadir itu insyaallah tanggal 19 20 Sember bisa jadi 2 hari bisa jadi 1 hari jadi kita lihat situasinya apa 2 hari 2 hari fasilitas lengkap program sertifikasi selama 50 jam 1 hand out full color group mentoring supervisi selama 9 minggu jadi supervisinya agak beda dengan yang gak pakai sertifikasi kalau sertifikasi kita periksa tugas-tugas anda tapi kalau yang gak pakai sertifikasi anda boleh ngejakan tugas boleh enggak dan kita gak akan periksa dan tiap tugas itu seminggu ada 4 kali masing-masing 1 jam artinya setiap 2 hari sekali anda dapat tugas untuk kerjakan 1 jam anda kerjakan semua 4 x 9 36 jam webinar sendiri 14 jam total 50 jam kalau anda dapat audio recording rekamannya untuk dimiliki selamanya live webinar rekam 1-2 jam dan anda punya akses selama 9 minggu selama ini masih berlangsung anda bisa akses terus rekamannya lalu dapat e-certificate dapat sertifikat soft copy bukan yang bukan yang di print yang lulus lulus artinya ngejakan tugas-tugas dan terakhir ada support group kelompok-kelompok mendukung bersama alumni insya Allah lifetime begitu fasilitas untuk yang sertifikasi terus syarat mendapatkan sertifikat biar kita jelas di awal apa ya bu anda mau ikut sertifikasi apa tidak silahkan ini syaratnya kalau anda mau dapat sertifikasi satu harus ikut semua live webinar ikut langsung boleh lihat rekamannya juga boleh durasinya berapa kira-kira 9 dikalikan 1-2 jam total 14 jam yang kedua ini yang paling penting mengerjakan dan mendokumentasikan seluruh latihan 9 kali 9 minggu ya seminggu ada 4 latihan jadi 36 jam masing-masing 1 jam total study hoursnya 50 jam baru anda seperti itu apa ya bu anda dapat sertifikat hadir tidak hadir di wisuda anda dapat sertifikat tapi kalau anda memilih hadir di acara wisuda maka dapat fasilitas tambahan sertifikat eksklusif yang sudah hard copy sudah di print hard copy yang kedua foto eksklusif dengan trainer-nya yang ketiga training jadi dapat bonus training bersama saya sebagai master trainer-nya berapa lama pak nanti kita lihat apa cukup sehari apa cukup dua hari karena saya tidak lagi membayangkan nginep di sebuah tempat di resort begitu jadi dua hari satu malam atau mungkin cukup satu hari saja mungkin kita lihat nanti dan tentu saja karena ini ada biaya tambahan penyelenggaraannya nanti akan ada biaya tambah apa-apa biayanya belum tahu tergantung tempatnya tergantung berapa lama ya gitu dan tentu saja kita akan ada lunch party atau makan siang kalau kita bisa dimakan malam juga ini ya Bapak-Ibu kira-kira program kita sedikitnya akan seperti ini insyaallah dan terakhir saya ingin pesan sama Anda Bapak-Ibu Bapak-Ibu Pak lantiannya prakteknya keluarga ya Pak soalnya jauh dari keluarga gak selalu Bu gak selalu ya makanya yang single pun boleh ikut silahkan baik Bapak-Ibu saya ingin sampaikan saya dulu kuliah psikologi itu belajar masalah psikologi anak ada buku teks sudah setepat pantal itu di awal bukunya itu ada tulisan in every child who is born there is a new hope for humankind dalam diri tiap anak yang baru lahir ada harapan baru buat umat manusia jadi apa ya Bu anak-anak kita terlalu berharga terlalu berharga untuk tidak kita seriusi dalam menitik mereka karena siapa tahu mereka akan jadi orang-orang yang akan mengubah hidup orang banyak jadi ada masa depan baru yang hidup manusia siapa tahu yang jadi presiden mungkin menjadi ilmuwan yang berpengaruh jadi seorang utama mungkin selamat ya Bu jangan sampai disiasi ini terlalu berharga untuk kita tanpa kita belajar benar-benar untuk bagaimana pendidik mereka itu jangan sampai mereka terlalu berharga terima kasih apa ya Bu informasi selanjutnya silahkan Anda Anda bisa hubungi Pak Areva nanti slide-nya ini juga akan saya share kepada Anda oke saya share sekarang aja mungkin slide-nya ya ya Anda bisa download bagi yang mau download certified happy parenting practitioner silahkan nanti bagian ini Anda download di bagian file jadi di layar Anda ini ada ada tombol yang judulnya file ini lagi saya upload nanti Anda tinggal download disitu apa namanya materi saya ini oke atau kalau Anda tidak sempat Anda bisa minta Pak Areva itu nomornya Pak Areva juga akan ada disitu ya sehariannya sudah masuk apa ya Bu silahkan kalau Anda kalau Anda mau download silahkan dan nomornya Pak Areva Pak Areva monitor kah boleh tuliskan nomornya Pak Areva atau saya yang tuliskan oh ya ini rekaman ini akan juga akan disyare oleh Pak Areva Pak Areva Pak Areva dan tuliskan nomor HP-nya nomor dia beliau nanti akan saya mungkin link-nya supaya Anda bisa lihat-lihat lagi atau Anda share ke orang lain untuk link-link-nya kalau Anda punya komunitas Bapak Ibu yang mungkin suka dengan parenting silahkan dukungi Pak Areva kita ada program affiliasi affiliate di situ dimana kita bisa berhasil sama tadi siang saya ngobrol dengan Bu Elie Risman juga kita sedang pencana untuk berhasil sama dengan beliau jadi silahkan kalau Anda punya komunitas yang mungkin mereka perlu senang dengan genggih parenting silahkan Anda hubungi Pak Areva kita bisa ngobrol-ngobrol nanti untuk kerjasama terima kasih Pak Ibu semoga bermanfaat ini Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat menikmati